Intro Diketahui saat ini Mario Dandi terlibat dalam kasus pengenean anak pengurus GP Ansor bernama David Namun kini ia tersandung masalah baru setelah dilaporkan kasus sedugaan pencemaran nama baik oleh wanita bernama Anastasia Pretia Amanda alias APA Nama APA juga cukup sering disebut dalam kasus pengenean David Lantaran dianggap sebagai wanita pembisik Mario Dandi Terkait namanya yang ikut terseret Amanda membuat laporan itu karena merasa tak terlibat sama sekali dalam pengenean David Amanda mengaku tidak pernah memberikan informasi soal perlakuan tak baik D terhadap kekasih Mario AG 15 tahun seperti yang dituduhkan Laporan itu telah masuk ke kepolisian pada 14 Maret 2023 lalu Bosa hukum Amanda Anita Edialaksmita mengatakan Mario sempat bertemu dengan kliennya sebelum pengenean terjadi Pertemuan itu dilakukan pada 20 Februari Mario mendatangi Amanda yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah cafe di wilayah Kemang, Jakarta Selatan Namun Amanda mengaku hanya bertegur sapa dengan Mario dan tidak membicarakan masalah AGH dengan David sama sekali Dikutip dari tribus bogor.com Soal laporan pencemaran nama baik Puasa hukum Mario Dandi Dolphi Rompas menilai langkah yang diambil Amanda tidaklah tepat Dolphi menyebut Mario tak pernah mencemarkan nama baik Amanda Meski begitu pihaknya siap menghadapi laporan tersebut Jakarta Selatan Lampas menilai sudah cukup Terima kasih telah menitengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!